Intro Macam-macam puasa dan tingkatan-tingkatan puasa I'alam anna sawma thalasu darajat Ketahuilah bahwa puasa itu ada tiga darajat, tiga tingkat Pertama sawmul umum, puasa umum Yang kedua wasawmul khusus, puasa khusus Yang ketiga wasawmul khususil khusus, puasa khususil khusus Tiga tingkatan orang yang melakukan puasa itu Amna sawmul umum, adapun puasa umum Orang banyak Sahmul umum itu puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari menonaikan sahwat Ada makan, ada minum, ada bersetubuh Itu puasa umum Puasa umum ini adalah puasa untuk menggugurkan kewajibannya Menggugurkan keperduannya Jadi orang yang sudah kawa bisa menahan perutnya, menahan kemaluannya Daripada pembatal-batal puasa Maka itu dia sudah melakukan kewajibannya Wa amma sawmul khusus, adapun puasa khusus Ini puasa khusus bukan hanya menggugurkan kewajiban Tetapi juga ini adalah mendatangkan pahala Mendekatkan dirinya kepada Allah Membawa kepada taqwa Nah menjaga, menahan, pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan, dan kakinya Sekalian anggota tubuh daripada dosa Jadi puasa Bukan hanya kada makan Bukan hanya kada minum Bukan hanya kada bersetubuh Tetapi dia menjaga telinganya Daripada mendengar haram Menjaga matanya Daripada melihat yang haram Menjaga mulutnya Daripada menunturkan, mengucapkan yang haram Kaki tangannya, sekalian tubuhnya Nah ini puasa khusus Puasa inilah yang dipirmankan oleh Tuhan Agar kalian itu menjadi orang yang taqwa Nah puasa yang macam ini yang bisa mengantarkan kita Kepada orang-orang yang taqwa Kepada Allah SWT Ada pun puasa yang lebih lagi Khusus Hatinya pun puasa Anil himamid daniyah Dari keinginan-keinginan rendah Walafkarid duniawiyah Pikiran-pikiran dunia Wa kafuhu Dan menahan hatinya Amma siwallah Dari selain Allah Azza wa jal Dengan seluruhnya Nah ini puasa yang lebih lagi Nah jadi puasa ini Bukan hanya menahan perutnya Menahan anggota tubuhnya Dari dosa Tapi menjaga hati Jangan sampai dia lupa kepada Allah Jangan sampai hatinya memikirkan perkara-perkara duniawi Jangan sampai hati memikirkan perkara-perkara selain Allah SWT Itulah puasa yang disebut dengan khusus Silah khusus Asrarus sawmi wa syurutuhul batinah Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batin Artinya syarat batin ini Syarat untuk mendapatkan Pahala dari Allah Macam apa? Supaya puasa kita itu Bukan hanya sekedar Menjunjung perintah Tetapi berpahala Ada genjaran yang diberi Allah Ada faidah Nah itu ada syarat-syarat batin Yang mesti dipenuhi Hiya sitatu umur Enam perkara Al-awalu yang pertama Gaddul basar Menahan mata Menjaga mata Wakaffuhu Menjaganya Anil itisah Daripada berluas-luas Pinnazar pada memandang Ila kulli mayu zamu wa yukrah Kepada tiap-tiap yang dicelak dan yang dibenci Kan pandangan mata ini Ada pandangan yang Yang diharamkan Ada pandangan yang dimekruhkan Wa ila kulli maya shgadul qalba Dan kepada tiap-tiap yang menyibukkan hati Wa yulhi melalaikan an zikrillahi da'ala Daripada zikir Nah situ ada tiga Puasa khusus Menjaga mata Jangan sampai melihat yang Diharamkan Nah sedangkan puasa khusus Menjaga mata yang Sampai memandang kepada yang Melalaikan hatinya Daripada zikrullah Melalaikan hatinya daripada Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Asani yang kedua Hibzul lisan Menjaga mulut Anil hazayani Anil hazayani Daripada yang sia-sia Jadi bulan puasa Ditiadakan itu Perdebatan Pertengkaran Berkata-kata Yang kada baik Apalagi Yang diharamkan Allah Supaya puasa itu Bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Asali suy yang ketiga Kapus sam'i Menjaga pendengaran Anil isra Daripada mendengari Ikun lima kruhin Kepada tiap-tiap yang dibenci Yang dilarang Di dalam agama Karena tiap-tiap yang haram Mengucapkannya Haram mendengarinya Mengucapkan dusta itu haram Mendengarinya sama aja juga Mengucapkan gibah Haram Mendengarinya sama Bersekutu Karena Karena ada yang mendengari Ada yang bersuara Karena ada yang mendengari Lalu ada yang bersuara Jadi mendengari itu sama Tiap-tiap yang haram Mengatakannya Haram juga Mendengarkan kepadanya Oleh karena itu Allah menyamakan Antara mendengar yang tidak baik Dengan makan yang tidak baik Makan yang haram Mereka itu suka mendengarkan dusta Dan memakan yang diharamkan Disamakan oleh Allah Menjaga sekalian anggota Daripada dosa Daripada tangan Tangan Jangan sampai Dibuka auratnya Bagi perempuan-perempuan Yang puasa Jaga tangan Jangan sampai dibuka aurat Di hadapan Yang tidak boleh membukanya Warri jeli Kakinya Jangan sampai Tidak buka Tidak berpahala Karena puasanya Tidak berpahala Puasa Dan menjaga perut Daripada perkara-perkara Yang subhat Di waktu berbuka puasa Jangan penting Buka puasa itu Walaupun kita bagus Puasa seharianan Buka puasanya Lawan makanan Yang kata jelas Nah ini merusak puasa juga Tidak ada arti puasa Menahan Daripada makanan yang halal Bukanya yang haram Kata ada artinya Perumpamaan ini orang Ialah orang yang membangun Suatu gedung Merubuhkan kota Nah seharian Menahan diri Daripada makan Makanan halal Ya itu Kata boleh Puasa itu Makanan halal Ya itu Kata boleh Sekali membuka Lawan yang haram Nah Kalian dapat pendidikannya Kenapa sebabnya Orang puasa itu Kalian dapat Pahala Hanya dapat Lapar Haus Pakilah dikata orang Huwa allati yuftiru Alal haram Ya itu Orang yang Berbuka Lawan makanan Yang haram Jadi hati-hati Berbuka puasa Itu Buka puasa Bersama Dimana Bukanya Nah siapa Yang mendanainya Kalau Kau duitnya Kata kekaruan Nah seharian Kita puasa Menjaga makanan Yang halal Tahu-tahu Buka dengan Yang haram Nah merubuhkan Puasa itu Ada pula pendapat Orang yang Menahan diri Daripada Makan yang halal Tapi berbuka Puasanya Menggibah Orang lain Nah puasa kita Tapi Gibah itu Memakan Daging manusia Kan kita Mengumpat orang Sama Disamakan Dengan makan Daging Bangkai manusia Bangkai manusia Dimakan Apa hukumnya Tentu haram Nah orang Yang gibah Itu sama Orang yang Berbuka Dengan makanan Yang haram Jadi Kada Bepahala Artinya Puasanya Kita menggibah Orang itu Nabi Hanya lapar Dan Haus Yang didapatnya Itu Maka itu Puasa yang Umum Tadi Puasa umum Itu puasa Orang Menjaga Parut Menjaga Kemaluan Ini Bila Besahur Sudah Seharian Kada makan Kada minum Kada Bekumpul Laki Ini Puasa Amda Itu puasa Umum Perkara Pahalanya Berpahala Puasanya Berpahala Puasanya Kada Berpahala Atau Kada Urusan Yang pentingnya Puasa Nah ini Puasa Orang Banyak Ini Tugas Puasa Orang Banyak Ini Hanya Menggugurkan Keparduannya Pahalanya Di akhirat Kina Kada Ada Didapatnya Kada Ada Balasannya Al-Khamis Yang Kelima An Layas Tak Fira Minat Ta Amil Halal Waktal Iftar Bi Haythu Yang Mencari Bahwa Dia Tidak Memperbanyak Makan Yang Halal Waktu Berbuka Sekira Kira Dia Penuh Itu Mengganggu Mengurangi Lawan Nilai Puasa Mujur Sehari Kadang Makan Kadang Inum Sekali Buka Tiga Piring Makan Tiga Piring Hibak Perutnya Oleh 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 Subhanahu Wata Kenapa Sebab Karena Dampaknya Kada Baik Satu Dampaknya Malas Baibadah Malas Baibadah Dengan Sampuk Magrib Lawan Isha Sembah Yang Makan Haja Oleh Karena Makan Kehibakan Parut Jamban Hanya Tentang Dijamban Orang Bang Isha Nah Semacam Malas Baibadah Yang Kedua Mengaraskan Hati Kada Mampan Dinasih Hati Karena Karena Perutnya Selalu Penuh Walaupun Dengan Yang Halal Apalagi Nel Haram Itu Kada Dari Isha Bagaimana Bisa Diambil Paidah Dari Puasa Itu Mengalahkan Musuh Allah Memecahkan Syahwat Bila Memperdapati Orang Puasa Itu Ketika Buka Sesuatu Yang Keluputan Diakannya Di pagi Siangnya Kan Tujuan Puasa Ini Untuk Mengalahkan Mengalahkan Napsu Mengalahkan Syahwat Melebahkan Mehaluskan Menyempitkan Jalannya Syaitan Nah Itu Tujuan Puasa Bila Napsu Ini Terkendali Syahwat Kita Ini Kurang Syaitan Untuk Leluasa Di Tubuh Kita Kita Bisa Jadi Takwa Kepada Allah Bila Masih Syaitan Leluasa Di Tubuh Kita Napsu Menang Dengan Kita Kada Bisa Jadi Takwa Nah Bagaimana Bisa Diambil Paidah Puasa Itu Mengalahkan Musuh Allah Memacahkan Sahwat Bila Orang Puasa Itu Membalas Waktu Buka Puasanya Seharian Berjuraya Baik Tapi Kira Begitu Buka Puasa Nah Hilang Nang Saharian Tadi Karena Balasan Di Waktu Buka Itu Dengan Makan Minum Nang Dikehendaki Nafsu Sahwat Nya Kadang Kadang Melebihi Dia Atas Sesuatu Yang Keluputan Itu Pada Macam Macam Makanan Sehingga Terbiasa Terus Menerus Adat Bahwa Dia Menyimpan Sekalian Makanan Untuk Ramadhan Makan Dimakanlah Daripada Makanan Pada Bulan Puasa Sesuatu Yang Tidak Dimakan Pada Bilangan Bulan Bulan Yang Lain Seolah Bulan Puasa Ini Bulan Meluluskan Nafsu Segala Macam Masakan Ada Di Bulan Puasan Itu Segala Macam Wadai Ada Di Bulan Puasa Bulan Lain Gada Nah Ini Sudah Adat Kebiasaan Yang Salah Kebiasaan Yang Salah Disimpan Kekuatan Untuk Bulan Puasa Segala Macam Makanan Dan Minuman Itu Dan Sudah Diketahui Bahwa Tujuan Puasa Itu Mengusungkan Perut Mengusungkan Perut Memecahkan Agar Agar Bisa Kuat Itu Nafsu Atas Tak Wa Kepada Allah Wa Iza Dufiatil Ma'idah Bila Ditolak Itu Perut Min Dakhwati Nahar Dari Siang Hari Ilal Isa Sampai Malam Hatta hajat syahwat Tuhan sehingga bergelura syahwatnya Wa qawiyat ragbat Tuhan kuat keinginannya Sumah ut'aimat kemudian diberi makan minal lezzat dari macam-macam kelezatan Wa usbi'at dan dikenyangkan dia Zadat lezzat Tuhan bertambahlah kelezatannya Wa taza'afat kuat Tuhan berlipat ganda kekuatannya Wa mba'asa minas syahwat dan bangkitlah daripada syahwat Ma'asa hakanya terakidatan yang barangkali syahwat itu diam Lau turikat ala adatihak jikalau dibiarkan atas kebiasaannya Nah jadi ini puasa menjadi sebaliknya Menjadi sebaliknya artinya kadang-kadang manusia Di waktu ada puasa itu tenang syahwatnya Nah begitu bulan puasa melihat macam-macam Segala macam makanan, minuman Bangkit syahwatnya Pada dulu kadang-kadang syahwat macam itu Nah jadi tujuan puasa untuk takwa kepada Allah Berbalik menjadi lawannya takwa kepada Allah Karena kuatnya syahwat dan nafsu yang ada di bulan puasa itu Puasa itu rahasianya melamahkan kekuatan Yang itu perantara syaitan Antara hati antara dadanya itu wadah makanan Maka dia akan terdinding dari alam malakut Terdinding daripada alam malakut Alam malakut itu antara lain Misalnya halawatul iman Itu bagian dari alam malakut Halawatul iman Manisnya nyamannya baibadah Itu bagian alam malakut Nah orang yang perutnya itu penuh dengan makanan Terdinding daripada itu Artinya kadang mendapatkan manisnya iman Nyamannya baibadah Tenangnya hati dengan berzikir Itu kadang dapat dirasakannya Nah apabila dia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya Untuk makan dan minum itu Nah as-sadiso yang ke-6 Ayyakuna kalbuhu ba'adal iftar mutariban bainal khawup wal raja Bahwa adalah hatinya sesudah berbuka Bergunjang Antara takut dan harap Nah imbah buka puasa itu Nah hatinya ini ada bergulak Diterima Tuhan ke puasa ini keadaan Nah takutan kalau ada diterima oleh Tuhan Tapi ada juga berharap Kalau diterima oleh Allah Itulah Isaiyadri Ayyokubalul Saumuh Karena dia tidak tahu apakah diterima puasanya Bahwa minal muqarrabin Dia jadi orang yang dekat Awi rabdu alaih Atau ditolak atasnya Bahwa minal mamukutin Maka dia orang yang dimurkahi Wal yakun kazalit pi akhirikul ibadah Tendaklah seperti ini Di akhir tiap-tiap ibadah Ya perugumin ha yang dia selesai daripadanya Bukan hanya puasa Tentu membaca Qur'an Nah kita takutan Kalau ini kata diterima oleh Allah Tapi ada juga berharap mudahan diterima Tentu sembah yang ada juga itu Kalau sembah yang kata diterima Tuhan Nah kayak apa jadinya Nanti berharap mudah-mudahan sembah yang diterima oleh Allah Setiap ibadah yang kita selesai daripadanya Kita disuruh berada diantara takut dan harap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa sunat puasa itu Menjadi kuat di hari-hari mulia Wafawadilul ayyam Hari-hari mulia itu Ba'aduha sebagiannya Yujadu pikulli sana Ada yang didapat setahun sekali Wa ba'aduha yujadu pikulli syahrin Ada juga didapat hari mulia itu Sebagiannya tiap bulan Wa ba'aduha pikulli usbuk Ada juga seminggu sekali Ammas sanatu ada pun tahun Wa ba'adu ayyami ramadhan Sesudah hari-hari ramadhan Payaumu arapah Hari arapah Itu setahun sekali Wa yaumu asura Satahun sekali Puasa asura Wal ashrul awwal min zilhijjah Sepuluh hari bulan zilhijjah Artinya sembilan hari bulan zilhijjah Mulai hari pertama zilhijjah Sampai hari arapah Itu hari-hari mulia Untuk berpuasa Banyak puasa bulan zilhijjah Bukan hanya sekali nispun itu Nabi banyak puasa bulan zilhijjah Ada hadis mengatakan Paling baik puasa Sesudah ramadhan Itu di bulan Muharram Liannahu ibtidak usanah Karena Muharram Itu permulaan tahun Wabina'uha Membangun tahun Adal khair atas baik Ahabdu wa arja Lebih dicintai Lebih diharapkan Lijawami barakatih Untuk kekal barakahnya Kan awal tahun itu Kan awal tahun itu Muharram Nah di awal tahun itu Kita disuruh Berbuat baik Apapun kebaikan Puasa kah Besadakah kah Banyak membaca Quran kah Kata ditentukan Apa kebaikan-kebaikannya Pokoknya di awal hari Itu disuruh Perbanyak Berbuat baik Supaya apa Supaya mudah-mudahan Berkahnya ini Sepanjang tahun Nah Biasanya orang yang Permulaannya baik itu Akhirnya akan baik Jangan sampai Di awal tahun itu Dimulai dengan Maksian Dimulai dengan Kejahatan Nah khawatir Akibatnya Satahunan Jadi kata baik Di dalam hadis Disebutkan Bila sudah Nispu Syaban Tidak ada lagi Puasa Sehingga Ramadhan Kalau sudah Separu Bulan Syaban Nispu Nah jangan lagi Puasa Kayaknya Ramadhan Menyambung Kecuali orang Yang wirid Sanayan kami Puasa Boleh saja itu Oleh karena ini Disunatkan Dia Kada puasa Sebelum Ramadhan Itu beberapa hari Itu sunat Sebelum Beberapa hari Masuk Ramadhan Itu kita Kada usaha puasa Pakin Dengan 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 wirid Dengan wirid Baginya Misal puasa Hari Kamis Ini berdahulu Puasa hari Senayan Nah jangan Kekitu Kekitu Boleh disambut Ramadhan Dengan puasa Kecuali Wiridnya Ini sudah Sudah jadi amalan Bila Senayan Puasa Kamis Puasa Itu Kekitu Apa-apa Memang Kekitu Jadi Amalan Kekitu Puasa Itu Mendahului Ramadhan Sehari Atau Tiga Hari Sebelumnya Itu Sebagian Sahabat Tidak Menyukai Bulan Rajab Itu Puasa Sebulanan Sehingga Tidak Disamai Dengan Bulan Ramadhan Jadi Jangan Puasa Sebulanan Bulan Apakah Ketuh Khusus Ramadhan Sebulanan Itu Rajab Kada Baik Sebulanan Saaban Kada Baik Juga Sebulanan Itu Sebulanan Itu Hanya Untuk Ramadhan Jadi Disamai Bulan Sunat 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 13, 14, 15 setiap-tiap bulan Senin itu sunat kita puasa Nabi suka puasa hari Senin karena beliau dilahirkan hari Senin beliau suka puasa hari Kamis memperbanyak kebaikan karena berlipat ganda pahalanya dengan berkah ini waktu jadi puasa bukan hanya sekedar menahan lapar haus tadi tapi puasa lebih daripada itu mendidik kita mendidik manusia supaya jadi taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa anna sirrahu bahwa rahasia puasa itu taspiatul qalbi membersihkan hati wa ta'prijul ham melapangkan keinginan lillah bagi Allah azza wa jalla nah itu artinya puasa jadi orang yang puasa itu kalau nyabujur-bujur puasa nah sesudah puasa pasti keimanannya bertambah kepada Allah pasti ketakwaannya bertambah kepada Allah pasti kegemarannya bertambah lawan Allah kalau puasanya itu bujur nah kalau puasa hanya puasa umum tadi kadang menghasilkan apa-apa puasa yang hanya sekedar gugur wajib saja itu kadang menghasilkan apa-apa habis bulan puasa habis jual kembali pulang ke lakuan kepada kepada sebelum puasa selamat menikmati abone ol